Oke, kita langsung saja. Nah, ini migren. Kebetulan kita bahas dari yang migren dulu. Migren, intinya migren itu dia ada empat fasenya. Ada fase prodromal, aura, nyari kepala, postdromal. Fase prodromal itu ketika terjadi peningkatan faktor resiko, teman-teman. Misalkan, awalnya pasiennya jarang makan coklat, misalkan. Tiba-tiba dia sering sekali makan coklat. Sehingga dia akan meningkatkan yang namanya serotonin. Serotoninnya dia meningkat, sehingga dia menyebabkan fasokontriksi, pembuluh darah, fasokontriksi. Itulah dia yang menyebabkan gejala aura, kalau migren dengan aura. Kemudian, karena terjadi fasokontriksi pembuluh darah, sehingga meninges dia merespon kompensasi, teman-teman. Yaitu dengan fasodilatasi. Ya, pembuluh darah di meninges. Menyebabkanlah gejala nyeri kepala migren. Kalau misalkan ditanya, yang mana patofisiologinya migren? Patofisiologinya migren, yaitu fasodilatasi. Ini jawabannya. Kemudian yang terakhir baru masuk fase posdromal. Ya, itu untuk migren. Faktor pencetusnya apa? Faktor pencetusnya migren banyak sekali. Kadang-kadang aku singkat dia pakai cokolate. CH ini cheese. O-nya oral kontrasepsi. C-nya kafein, teman-teman. Hati-hati nih. Kafein. O-nya alkohol. A-nya ansieti. T-nya traveling. E-nya exercise. Dan kawan-kawannya lagi. Banyak pencetusnya dari si migren. Nah, ini aku bilang. Khasnya migren, 5, 4, 3, 2, 1 gampangannya. 5, minimal 5 kali serangan seumur hidup pasiennya. Minimal 5 kali. 4, 3 itu terkait dengan onset. Jadi, onset biasanya dari 4 jam sampai 72 jam atau 3 hari. 2, ada 2 dari 4 gejala berikut. Unilateral, berdenyut, diperparah oleh aktivitas, dan fasnya dia dari sedang ke berat. Kemudian satunya, ada 1 dari 2 gejala yang pasti. Mual atau muntah, atau foto dan fonofobia. Jadi, pasiennya biasanya akan silau. Atau lebih suka diam di tempat yang redup. Jauh dari cahaya. Atau dia nggak suka bising. Fonofobia pasiennya. Migren ada 2, teman-teman. Ada yang common. Ada yang klasik. Kalau dia migrennya disertai dengan aura, ingat aura kasih. Berarti migren yang klasik. Kalau yang tanpa aura, ini yang tanpa aura, berarti dia yang common migren. Ingat aura kasih. Pokoknya yang klasik migren itu yang dengan aura. Bedakan migren dengan CTH. Nanti bedanya sangat jelas. Kalau CTH itu biasanya disertai dengan gejala otonom. Nanti kita bahas setelah ini. Biar nggak kebola balik nanti. Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi. Yang tanpa aura itu yang common. Yang dengan aura, ingat aura kasih. Berarti yang klasik migren. Aura itu apa? Aura itu dia gejala yang muncul sebelum terjadinya nyeri kepala. Biasanya antara 5 sampai 20 menit. Apa saja, Kak? Yang paling sering pasiennya biasanya aura visual, teman-teman. Jadi pasiennya biasanya melihat bintik-bintik hitam. Skotoma gitu dilihat. Atau misalkan dia melihat pelangi. Atau awan putih. Atau tiba-tiba dia hilang penglihatan. Itu namanya aura. Kalau silau bukan aura. Jadi nanti kalau misalkan disoal, ada dibilang pasiennya lebih senang diam di tempat yang redup. Atau pasiennya silau. Itu bukan aura. Itu namanya fotofobia. Fotofobia itu ciri dari migren. Kalau pasiennya ternyata melihat pelangi, melihat bintik-bintik hitam, itu baru yang namanya aura. Paling sering memang aura visual. Gitu ya. Kalau enggak ada auranya, itu berarti dia yang kangen migren. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk tata laksana nyeri kepala, itu ada tata laksana abortif. Abortif ini dia saat serangan. Ada profilaksis. Kalau profilaksis itu kan dia berfungsi untuk menurunkan kekambuhan dari serangan. Kalau abortif, untuk migren, kunci utamanya atau first line-nya dia yaitu triptan atau ergot, teman-teman. Kenapa bukan analgetik biasa? Karena ini dia sifatnya non-spesifik. Jadi dia tidak punya fungsi untuk regulasi pembeluh darah. Jadi kan patofisiologinya si migren tadi fasodilatasi. Jadi NSAID ini dia enggak punya peran untuk memfasokonkriksi atau tidak punya peran meregulasi pembeluh darah. Makanya dia enggak menjadi tata laksana utama untuk migren. Tata laksana utamanya apa? Triptan atau ergot. Kenapa triptan atau ergot menjadi tata laksana utama? Karena dia bisa meregulasi pembeluh darah. Makanya dia menjadi tata laksana utama. Bisa sumatriptan atau ergotamin. Profilaksisnya apa? Ingat migren ABB. Berarti B yang migren. Jawabannya yang utama sebagai profilaksisnya si migren. Yaitu beta blocker. Itu untuk tata laksananya si migren. Oke. Nah sekarang nyeri kepala yang kedua. Yaitu TTH, teman-teman. Kalau TTH, ingat dia yang paling ringan. Namanya tension type headache. Berarti nyeri kepala terikat. Nah ini aku nih. Riwayat TTH. Ya jadi TTH nyeri kepala terikat. Kenapa bisa? Karena patuh fisiologinya si spasme. Ya. Otot-otot perikanial. Karena dia spasme yang ujung-ujungnya menyebabkan iskemi. Terjadilah dia nyeri. Gitu biasanya. Ya. Kalau TTH dia berkebalikan dengan migren. Yang tadi kalau migren dia 5, 4, 3, 2, 1. Kalau migren. Ya. Kalau TTH, nah jadi 5 dia menjadi 10 kali. Minimal serangan. Ya. Kalau migren tadi kan 5 kali ya teman-teman ya. Kemudian yang migren tadi 4 jam sampai 3 hari. Nah kalau dia TTH, dia menjadi 30 menit sampai bahkan 7 hari. Bisa. Ya. Duanya 2 dari 4 gejala yang berkebalikan dengan migren. Satu, ya. Dia bilateral, bukan unilateral. Kemudian 2, dia tidak berdenyut. Tetapi dia terikat. Bukan berdenyut. Kemudian yang ketiga, biasanya tidak dipengaruhi aktivitas. Tidak dipengaruhi aktivitas. Biasanya ya. Tapi kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh aktivitas. Kemudian yang keempat. Kualitasnya, biasanya merupakan nyeri kepala yang ringan. Bukan yang sedang. Ya. Kalau yang migren tadi kan sedang berat. Kalau misalkan TTH, dia ringan sedang. Ya. Satu, dia tidak boleh ada gejala yang tadi. Mual muntah. Tidak ada mual muntah. Atau dia juga tidak ada yang namanya foto atau kunufobi. Jadi berkebalikan dia dengan migren, teman-teman. Si TTH. Ya. Mungkin dari kalian banyak yang ada TTH-nya juga. Atau mengalami TTH. Nah, kemudian yang perlu dihafalkan juga yaitu klasifikasi dari TTH. Ini lumayan sering keluar. Ada dua ya, secara umum. Ada episodic, ada yang kronik. Kalau episodic, ada dua lagi. Dipecah lagi jadi dua. Ada infrequent, ada frequent. Bedanya apa? Kalau infrequent. Nah, infrequent dia serangannya dia tidak tiap bulan. Tidak tiap bulan. Atau di bawah satu kali per bulan. Di bawah satu kali per bulan berarti kan bukan tiap bulan. Atau di bawah 12 hari per tahun. Itu yang infrequent. Kalau frequent, dia 1 sampai 14 hari per bulan. Atau dia 12 sampai 180 hari per tahun. Itu yang frequent. Kalau kronik, nah ini yang udah lama sekali ya. Lebih dari sama dengan 15 hari per bulan. Atau dia lebih dari 180 hari per tahun. Nah, itu yang kronik. Aku kayaknya udah sampai yang kroniknya aku. Ini dihafal teman-teman. Oke, baru kita ke tata laksana. Kalau migren, ingat migren itu dia dari ringan. Kualitasnya dia ringan sedang ya, teman-teman ya. Jadi, untuk abortifnya masih bisa kalian pakai yang analgetik lebih ringan daripada migren. Baik itu ibuprofen, acetaminolfen. Pilihan utamanya sebenarnya ibuprofen. Aku pakai ini, teman-teman. 800 mg per hari. Cuma hati-hati, ingat kalau ada riwayat emah. Boleh kalian tambahin dengan pemberian antasida. Boleh. Intinya analgetik yang lebih sederhana dibandingkan dengan migren. Karena dia kualitasnya ringan sedang. Profilaksisnya apa? Ingat TTH itu yang A ya. A-P-C-A. TTH berarti profilaksis utamanya yaitu amitriptilin. Jadi amitriptilin sebagai profilaksis utama dari TTH. Bisa enggak, Kak? Yang golongan lain bisa. Contohnya apa? Anti-ansietas. Nah, aku sebenarnya sudah punya nih sediaan ini. Cuma aku belum pernah berani pakai. Kenapa? Karena dia adiktif, teman-teman. Jadi hati-hati penggunaannya. Gitu ya. Aku belum berani sih pakai profilaksis. Oke. Nah, yang ketiga nih. Ya. CTH sekarang. Kalau CTH itu punya nama lain, teman-teman. Red Migren nama lainnya. Nah, nama lain dari CTH itu Red Migren. Prinsipnya apa? Prinsipnya dia merupakan nyeri kepala hebat unilateral. Ya, unilateral biasanya di sekitar mata atau ke arah dekat-dekat temporal itu. Disertai dengan gejala otonom. Para simpatisnya. Ya, berairlah dia. Kemudian merah salah satu sisi. Ya, berkeringat, miosis. Nah, itu khasnya kalau CTH. Jadi dia berbeda dengan migren. Kalau migren dia disertai fotofonofobi. Kalau CTH utamanya disertai dengan gejala otonom, teman-teman. Ya, patofisiologinya dia sebenarnya masih simpang syur. Ya, ada yang bilang patofisiologinya satu. Karena dia hiperaktifitas otonom. Hiperaktifitas otonom di nervus trigeminus. Ya, atau yang kedua ada juga yang bilang dia patofisiologinya mirip dengan migren. Ya, jadi mirip migren. Keterlibatan fasodilatasi dari penguruh darah. Sehingga tata laksananya dia nanti mirip dengan migren juga. Yaitu sumatriptan dan ergotamin. Ya, jadi dia masih simpang syur tuh. Si patofisiologinya. Ya, jadi kalau aku CTH biasanya aku ingat cowok yang alay. Kalau cowok kan jarang nangis ya. Cowok alay nangis merah satu sisi gitu ya. Tosis atau miosis dia salah satu sisinya gitu. Jadi ingat CTH, ingat aja dia cowok alay. Ini CTH ya. CTH bedanya lagi sama migren. Kalau CTH itu sangat singkat. Ya, jadi sangat singkat. Bisa dia satu hari dia berapa kali serangan teman-teman di CTH. Ya. Oke, nah ini untuk tata laksana CTH. Bedanya apa dari migren? Tadi kan aku bilang dia patofisiologinya mirip migren. Sehingga ada tata laksana ergot dan triptan. Cuma kalau ditanya tata laksana utamanya apa? Untuk abortifnya, serangan akut ya. Itu namanya abortif. Tata laksana utama dari CTH yaitu oksigen dosis tinggi. 7 liter sampai 12 liter. Itu bisa. Ya, jadi biasanya pada CTH dia akan membaik dengan pemberian oksigen tinggi, teman-teman. Biasanya menghilang dalam waktu 15 menit. Kalau misalkan enggak, gimana, Kak? Kalau misalkan enggak, tambahkan medikamentosanya. Medikamentosanya gimana? Mirip dengan migren. Ergotamin dan triptan. Ini pilihan utamanya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pilihannya oksigen, ergot, triptan yang mana duluan? Oksigen dulu. Gitu ya. Profilaksisnya apa? A, B, C. C, T, H yang C. Oke, berarti tata laksana utama untuk profilaksis dari CTH yaitu C, C, B. Perafamil Deltiazem. Gitu ya. Jadi untuk nyari kepala biasanya gampang. Nah, ini last one untuk nyari kepala. yaitu Neuralgia Trigeminal. Nama lainnya, Tic, Dolor, Reuk. Nah, ini gampang nih lagi. Apa sih Neuralgia Trigeminal? Neuralgia Trigeminal yaitu nyeri pada wajah. Ya, et causa dari lesi nervus 5. Nervus Trigeminus, teman-teman. Makanya namanya Neuralgia Trigeminal. Karena dia lesi dari nervus Trigeminus. Nervus Trigeminus, ingat ada tiga cabang. Ya, 51, 52, 53. 51, 52 di maksila, 53 di manibula. Yang paling sering itu di daerah maksila. Di daerah 52 paling sering. Penyebabnya apa, Kak? Penyebabnya ada yang bilang masih idiopatik. Ada yang bilang juga, oke, dia karena penekanan. Penekanan atau kompresi nervus Trigeminus oleh apapun itu. Bisa dari tumor. Karena ada dia kompresi dari nervus Trigeminus. Cluenya apa kalau Neuralgia Trigeminal? Neuralgia Trigeminal yaitu nyeri pada daerah distribusi nervus 5, terutama nervus 52, dengan ciri-ciri dari nyeri neuropatik. Ya, ingat nyeri neuropatik ciri-cirinya apa? Nyerinya hebat, seperti terbakar, tertusuk, benda tajam. Kemudian dia disertai dengan Hiperalgesia atau Alodinia. Maksudnya gimana, Kak? Baru kena tisu aja dia udah sakit. Kena angin dia udah sakit. Atau diperparah dengan gosok gigi, mengunyah. Nah, itu khas untuk Neuralgia Trigeminal. Jadi, berbeda Neuralgia Trigeminal dengan CTH. Tentunya berbeda. Untuk tata laksananya gimana? Kalau kriteria diagnosa nggak usah lah nih ya, karena sangat jelas. Diagnosa Neuralgia Trigeminal itu udah sangat jelas. Tata laksananya gimana, Kak? Tata laksananya untuk Neuralgia Trigeminal, karena dia termasuk nyeri neuropatik. Berarti tata laksananya utamanya dia yaitu analgetik yang bersifat adjuvan. Yaitu pemberian antikonfulsan. First line-nya yaitu karbamazepin, teman-teman. Mulai dari dosis rendah biasanya 2x100 mulai dulu. Bisa maksimal sampai 1200 mg per hari. Gimana, Kak, kalau misalkan dia alergi terhadap karbamazepin? Yaudah, atau misalkan nggak ada karbamazepin? Boleh kalian pilih anti-kejang yang lain. Intinya antikonfulsan. Penituinkah, oxcarbamazepin, atau lamotrigin? Kalau misalkan nggak membaik, gimana, Kak? Sambil kalian evaluasi. Mungkin ada penyebab nih dia mengalami Neuralgia Trigeminal. Bisa kalian tambahkan pemeriksaan penunjang. Misalkan CT scan, MRI. Siapa tahu dia ada tumor misalkan sebagai penyebab. Misalkan kalau nggak, yaudah bisa kalian lakukan atau pertimbangkan blok saraf, trigeminal neural blok. Cuma ini udah nggak kompetensinya kita. Ingat Neuralgia Trigeminal, Nyeri Neuropatik, kata laksana utamanya, yaitu Analgetik Ajupan. Jadi sangat berbeda. Nah, ini sama aja dengan yang aku buatkan di awal. Prinsipnya gimana, ini dirangkum di sini. Sama dengan yang aku buatkan tadi. Oke, kita ke soal sekarang. Nomor 12 ditanyakan terapi profilaksis. Ini kira-kira jawabannya yang mana nih. 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri kepala, katanya. Berdenyut. Nyeri kepala semakin berat ketika beraktifitas, ada mual muntah fotofobia. Pada pemeriksaan didapatkan TTV normal, refleks fisiologis, patologis, intinya dalam batas normal. Udah jelas ya, ada fotofonofobi berdenyut, berarti jawabannya dia migren. Migren yang manakah ini? Karena di sini tidak ada aura, berarti yang common migren. Tata laksana profilaksis untuk migren, ingat ABC, B migren, berarti yang beta blocker. Beta blocker akhirannya yang olol-olol. D. Oke, nomor 13, teman-teman. Apakah patomekanisme, di sini ditanyakan patomekanisme yang mendasari keluhan tersebut. 25 tahun dengan keluhan nyeri kepala di seluruh, seperti diikat, udah jelas lagi, hilang timbul, pemeriksaan TTV dalam batas normal, neurologis dalam batas normal. Patomekanisme yang mendasari munculnya keluhan tersebut yang mana? Oke, jawabannya udah jelas ya. Ini kan TTH. Namanya aja tension type headache. Oke, berarti nyeri kepala terikat. Apa penyebabnya? Karena spasme otot perikranial. Spasme karena dia kontraksi terus-terusan karena stres ya. Akibat dari stres, otot-otot di sekitar otak itu dia mengkrut. Spasme, kontraksi terus. Spasme. Karena spasme, jadinya dia ada daerah yang iskemik, sehingga timbulah dia nyeri. Nyeri, gitu ya. Jadi, patofisiologinya, spasme muskulus perikranial. Nomor 14. Apakah kata laksana yang tepat untuk pasiennya tersebut? Gampang nih. Perempuan mengeluh nyeri di pipi kiri seperti tertusuk-tusuk. Nyeri dirasakan terutama jika terkena udara dingin atau saat memunyah ini yang namanya alodinia, teman-teman. TTV dalam batas normal, neurologis juga dalam batas normal. Pasien sudah berobat ke dokter gigi, namun tidak ada kelainan. Ditanya, tata laksana yang tepat untuk pasiennya ini? Oke, jelas ya. Ini yang namanya neuralgia trigeminal. Ya, sudah ada jelas. Nyeri neuropatik seperti tertusuk, kemudian disertai dengan alodinia. Ya, berarti neuralgia trigeminal, nama lainnya tigdoloriuk. Tata laksana utamanya, namanya saja dia nyeri neuropatik. Berarti tata laksana utamanya, dia yaitu dengan analgetik yang adjuvan, yaitu si antikonfulsan karbamazepin. Oke, nomor 15. Ditanyakan apa sih diagnosa yang paling mungkin dari pasiennya ini? 20 tahun, ya, dengan keluhan nyeri kepala sebelah kanan, terutama di sekitar mata. Ini jelas nih lagi. Hilang timbul beberapa minggu yang lalu, saat nyeri pasien juga disepai matanya merah. Ada injeksi konjuntiva, berair, ada rinore. Ya, ini yang alay-alay satu sisi. Berarti udah sangat jelas tuh. CTH jawabannya. Ya, ingat konfilaksisnya CTH, yang C, A, B, C, berarti C, C, B. Gitu ya. Untuk abortifnya apa? Oksigen. Kalau nggak mempunyai dengan oksigen, tambahkan medikamentosa, yaitu drittan atau ergot. Ya, nanti nggak boleh salah lagi kalau nyeri kepala. Oke. Bahasan kita ada lagi setengah sih ya, teman-teman ya. Nanti biar kayaknya istirahat lagi sejam. Kayaknya bisa nih. Nanti biar setelah istirahat lagi sedikit aja. Ini tambahan dari kemarin aja nih sebenarnya. Yang namanya SOL. Space Occupation. Ya, jadi Space Occupation itu intinya segala apapun itu yang meningkatkan volume otak. Apapun itu ya, teman-teman ya. Jadi volume otak kalian itu kan harusnya ada parinkim otak, kemudian ada darah, ada LCS. Kan gitu ya. Normalnya. Yang harus dalam keadaan seimbang. Nah, begitu ada salah satu yang naik, misalkan ada tumor. Berarti kan parinkimnya yang meningkat. Atau misalkan ada stroke perdarahan. Darah berarti yang meningkat. Atau infeksi. Nah, meningkatkan LCS. Itulah yang disebut sebagai Space Occupation Lation. Ya. Ketika ada Space Occupation Lation, karena ada komponen yang meningkat, berarti ujung-ujungnya akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Ya, yang tentunya sudah dibahas kemarin nih. Nyeri kepala, muntah proyektil, papil odem, penurunan kesadaran. Gitu ya. Yang khas untuk nyeri kepala yang terjadi oleh akibat tumor yang aku bilang tadi. Biasanya dia kronik progresif, teman-teman. Dan dia akan memburuk pada pagi hari atau dengan manuver falsafah. Nah, kemudian akan disertai dengan tanda-tanda lokal sesuai dengan lokasi atau predileksinya. Ini sebenarnya sudah disinggung kemarin. Kalau lobus occipital, oke, berarti gejala utamanya yaitu lapak pandang, pengelihatan, gangguan pengelihatan. Kalau lobus frontal, nah, kalau lobus frontal biasanya akan disertai dengan anosminya, gangguan kepribadian, atau misalkan dia dengan kelumpuhan, hemiparesi kelemahan. Kalau lobus parietal, nah, ini sudah dibahas kemarin ya, akraksia, gangguan skill motorik, astirognosis, itu sudah dibahas kemarin juga. Kemudian, kalau pituitari gimana khasnya? Kalau pituitari, kemarin sudah dibahas juga, hemianopsia bitemporal atau hemianopsia heteronimus. Ini tambahan saja selanjutnya ini. Oke. Nah, baru kita bahas tentang HNP. Namanya hernia nukleus pulposus. Ya, mungkin di sekitar kalian ada yang mengalami, teman-teman. Sekarang, banyak anak muda yang mengalami yang namanya HNP. Ya, jadi HNP ini bisa penyebabnya degenerasi.